Intro Welcome back to my channel guys Tepat dalam kesempatan hari ini Kami telah mengiliki berita terbaru Dari tim nasional Indonesia senior Dan kategori usia Nah kira-kira ada berita apa saja Untuk hari ini ya Dari berada yang penasaran Semoga baik-baik video ini Sampai habis Intro Namun sebelum kita membahas Berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan Update terbaru setelah sebang bulan tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia dan 31 Indonesia 2020 Ya konfederasi sepak bola asia AFC Telah menjatuhkan hukuman larangan Bermain sepak bola seumur hidup Kepada keeper tim naslaus Tipo neksai intafongsa Sang pemain terbukti ikut terlibat Dalam kasus sepak bola gajah Atau pengaturan skor Peristiwa ini sendiri terjadi Ketika dirinya memilih tim naslaus Melawan hongkong Pada 5 oktober 2017 silam Saat itu timnya kalah Dengan skor yang cukup besar Yakni 4-0 Dari tim tuan rumah Laga tersebut Dinilai janggal Karena banyak kejadian Yang dirasa tidak masuk akal Setelah dilakukan penyidikan Kekalahan dari hongkong itu Ternyata telah dimanipulasi Dalam rilisan terbaru situs resmi AFC Tipo neksai intafongsa Dinyatakan telah melakukan pelanggaran Berdasarkan pasal 66 ayat 1 Dari kode etik disiplin dan etika AFC Komito disiplin dan etika konfederasi sepopulasi Telah mengambil tindakan regas Terhadap manipulasi pertandingan Dengan melarang pemain tim nasional Laos Tipo neksai intafongsa Mengambil bagian dalam kegiatan sepopulasi Seumur hidup Tulis pernyataan AFC AFC telah memberitahukan kepada Federasi sepopulasi Laos terkait larangan tersebut Pihaknya juga telah meminta FIFA Untuk memperpanjang cekupan skor sing Di seluruh dunia Hanya sekedar informasi saja nih guys Tipo neksai intafongsa Menjadi pemain internasional Laos ketiga Yang dilarang bermain akibat kasus pengaturan skor Rekan satu timnya Kampeng Sayuti dan Lembo Saesana Juga dilarang bermain seumur hidup Per bulan Februari 2020 lalu Walaupun usianya masih 17 tahun Baik saja pemuda yang musim lalu bermain Untuk PSV Enhoven U17 Glianu Arts telah resmi menang bertangani kontrak profesional pertamanya Tak tanggung-tanggung Pemain berdarah Indonesia itu dikontrak sampai musim panas 2022 Lahir di Veigel, Belanda Pada 27 Mei 2003 Glianu Arts Memang sudah sejak 2010 bermain untuk Akademi PSV Enhova Salah satu alasan kenapa tim pelatih memberikan Arts kontrak jangga panjang tidak lain adalah Karena mereka terkukau dengan keistimewaan yang dimiliki Ya, pemain yang mengandalkan kaki kanan sebagai kekuatannya itu adalah sosok Ponderkid Bertipe Versatile Yakni bisa bermain di beberapa posisi Dimana Arts bukan hanya fasih bermain sebagai back kanan Namun, Doi juga pandai memainkan perang sebagai back tengah dan back kiri Data di situs resmi transumaku.com mencatat 3 mesin lalu Arts sukses memainkan 32 pertandingan di semua kompetisi Sang pemain sukses menyatak 3 gol dan 5 sis Secara keseluruhan, Arts berhasil memainkan 2.633 menit bermain Menilik dari statistik di atas guys Harusnya sudah sangat cukup untuk Sintayong tertarik akan bakat dan performa Glamour Arts Akan tetapi, keputusan untuk memanggil atau tidaknya Arts ke dalam timnas Indonesia Semua berada di tangan mahkoda Kora Selatan di Vela Dunia 2018 itu Satu lagi, bakat muda berdarah Indonesia ditemukan Namanya adalah Julian Urip Boca asli Surabaya yang direkrut oleh Azad Akmal U15 Mengingat usianya yang masih sangat muda Sang pemain jelas berpeluang untuk membeli tim nasional Indonesia U16 Dia yang bergensi Piala Asia U16 baru-baru nanti Julian Urip bermain sebagai gelendang serah Atau yang sering kita sebut dengan attacking midgweller Julian Urip bukan hanya memiliki skill ibu-ibu kelas tinggi Namun, DOI juga memiliki akurasi umpan yang sangat baik Yang dapat memanjakan para striker di depan Satu hal yang membuat publik sepapun Indonesia bangga nih guys Ia seringkali dipercaya sebagai kapten oleh tim pelatih Azad Akmal U15 Jiwat kepemimpinan yang dimiliki oleh Urip setiap kali bermain Menjadi alasan kenapa tim kepelatian Azad Akmal U15 memutuskan hal tersebut Hanya sekedar info saja nih guys Julian Urip diketahui punya darah jawa dari ayah dan kakak neneknya Yang berasal dari Surabaya Usianya yang saat ini masih sangat berlihat Ditambah dengan silsilah keluarganya Membuat Urip memiliki kesempatan untuk membeli tim nasional Oke tidak perlu lama-lama lagi guys Berikut ini adalah skin Julian Urip selama bermain untuk Azad Akmal U15 Seperti yang berusaha dikutip dari Goodball Talent Asia 29 Juni 2020 Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax